Kalau kau makan, makan pakai tangan kanan Kalau kau minum, minum pakai tangan kanan Sesungguhnya syaitan Makan pakai tangan kiri, minum pakai tangan kiri Maka kalau ada orang makan tangan kiri, minum tangan kiri Apa kata syaitan? Hai bro Kalau ada orang makan pakai tangan kiri, minum pakai tangan kiri Tau-tau kemudian ngusir syaitan Apa kata syaitan? Sesama saudara dilarang saling ngusir Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai sahabat religiwan semuanya Semoga usia bertambah Istiqamah juga semakin bertambah Amal bertambah Maka bertambah pula kesiapan kita Untuk kita mengembar kebaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tidak ada yang dapat kita sampaikan Ucapan lisan yang bisa mewakili segala syukur kita Berapa banyak tetesan darah yang dicuci oleh buah pinggang hari ini Betapa hembusan nafas kita Udaranya milik Allah Paru-paru yang dipakai milik Allah Apa yang dapat kita balaskan kepada Allah Cara membalasnya pun Allah juga yang mengajarkan kita Cukup dengan satu ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin Majlis kita yang ramai Yang dengan pakaian dan baju harum semerba ini Akan berubah menjadi majlis Bangkai, busuk dan berbau Tapi begitu kita ucapkan kalimat ini Maka majlis ini berubah menjadi majlis ilmu Yang penuh dengan rahmat dan barakah Dengan syarat mengucapkan salawat kepadanya Tidak termasuk golongan kami Kata Nabi Bukan umatku Kalau bukan umat dia Kita tidak tahu kita umat siapa Karena hanya dia satu yang diterima Bukan umatku Siapa yang tidak menghormati, menyayangi Menghormati yang tua Menyayangi yang muda Siapa yang tidak sayang kepada anak-anak Tidak menghormati yang tua Bukan umat Muhammad SAW Yang sedang berada di hadapan dan di belakang sekeliling saya ini Umat siapa? Umat Muhammad SAW Maka kita sayang kepada yang muda, yang kecil Anak-anak, remaja Dan kita hormati yang tua Betul? Hari ini kita jalankan itu Tema tausiyah kita adalah Menjalani kehidupan Mengikuti sunnah Hanya empat kata Menjalani kehidupan Mengikuti sunnah Nanti kalau pulang ke rumah ada yang nanya Siapa tadi yang tausiyah? Mudah mengingat namanya Kulhu Allahu Ahad Allahu Somad Somad nama dia Nama Allah Tapi ini adalah hambanya Abdul Somad Hamba Menghambakan diri kepada Allah Hamba harta akan binasa Hamba kuasa akan sirna Hamba Allah Selama hayat dikandung badan Selama bumi masih terampar Selama langit masih melindungi Mada mati selama waktu wal'ar Kita berharap sampai ke surga Kita tetap hamba Allah InsyaAllah Hamba Allah Abdul Somad Apa yang dia sampaikan tadi Menjalani kehidupan Mengikuti sunnah Sunnah itu apa? Apa itu sunnah? Dikerjakan berpahala Ditinggalkan gak apa-apa Apa itu sunnah? Sunnah itu ngikut nabi Apa itu sunnah? Jangan banyak nanya Pokoknya dari dulu sudah sunnah namanya Sunnah Kalau bahasa kampung kami Tradition Tradisi Kebiasaan Ada ibu-ibu Sebelum pergi kondangan Pakai lipstick Sebelum ke masjid Pakai lipstick Sebelum ngantar anak sekolah Pakai lipstick Maka pakai lipstick itu sunnah Kebiasaan Tapi bukan sunnah nabi Sunnah siapa? Sunnah ibu-ibu Ada bapak Bangun pagi Ngopi Mau tidur malam? Ngopi Ketika lupa ngopi Pusing Lupa istrinya? Gak apa-apa Maka ngopi itu Sunnah Kebiasaan Tapi bukan sunnah nabi Sunnah siapa? Sunnah bapak Jadi mudah memahami sunnah Nah Apa yang dimaksud sunnah disini? Sunnah adalah Ucapan Perbuatan Tingkah laku Tindak tanduk Yang bersumber dari Nabi Muhammad Sallallahu alaihi Yang kita lakukan ini semua Dari sejak kita lahir Sampai kita mati Mestilah mengikut sunnah Qul Katakan ya Muhammad Kalau kalian mengatakan Kalian cinta kepada Allah Apakah jamaah ini cinta kepada Allah? Qul Katakan kepada mereka Kalau kalian memang cinta kepada Allah Fattabi'uni Ikuti aku Aku dalam ayat itu adalah Ikuti Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Sallallahu alaihi wa sallam Dalam segala hal Ucapannya Diamnya Cara melangkahkan kakinya Sampai cara melangkahkan kakinya pun Mengikuti sunnah WC Bukan WC Pak Usad Anggap aja WC Cara melangkahkan kaki Ikut sunnah Nabi Mana yang dulu dilangkahkan? Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'id Sunnah Makanan sudah terhidang Bukan makanan Minuman Pak Usad Anggap aja makanan Sudah terhidang Ikut sunnah Maka kita langsung pakai tangan kiri Itu namanya sunnah syaitonia Kalau kau makan Makan pakai tangan kanan Kalau kau minum Minum pakai tangan kanan Sesungguhnya syaitan Makan pakai tangan kiri Minum pakai tangan kiri Maka kalau ada orang Makan tangan kiri Minum tangan kiri Apa kata syaitan? Hai bro Kalau ada orang Makan pakai tangan kiri Minum pakai tangan kiri Tau-tau kemudian Ngusir syaitan Allahulah ilaha illahu Al-hayul qayyum Latak huduh sinatu Walanaum Lahum hafiz samawati Maafil ar Apa kata syaitan? Sesama saudara Dilarang saling ngusir Karena dia sudah mengikuti Perbuatan Syaitan Sedangkan kita disuruh Mengikuti perbuatan Nabi Muhammad Sallallahu alaihi Wasallam Semua yang kita lakukan Dari sejak terbuka mata Sampai pejam mata Sunnah Buka mata Apa sunnahnya? Alhamdulillah Jangan dibaca sekarang Karena ada juga jamaah Ketika sampai sudah duduk Langsung baca itu Bismillah Allahumma ahya wa amud Demikianlah tausah ini Saya sampaikan Mudah-mudahan ada berkesan di hati Langsung buka Alhamdulillah Ini bukan sunnah Nabi Muhammad Ini sunnah siapa? Ya sunnah dia Sebelum lanjut Sebelum lanjut Bahwa orang yang mencintai Allah Bahwa orang yang mencintai Allah Dan orang yang dicintai oleh Allah Adalah orang yang mencintai kekasihnya Tetaplah bersama kami Damai Inisaku yang dibersembahkan oleh Sarung Wadimor Tentu Sarung kita Nah Ustaz Apakah acara ramai-ramai begini mengikut sunnah? Ya Pernah gak Nabi bicara ramai di depan orang banyak? Pernah Dimana itu? Di Padang Arafah Nabi bicara di depan orang ramai banyak Tapi waktu itu belum ada sound system Nabi bicara sesampai suaranya saja Tidak campur antara laki-laki dan perempuan Makanya ini Coba lihat tulisan Tempat jamaah pria Laki-laki semua Ini Wadimor Kain Sarung semua Ada laki-laki disana Ada perempuan Dan ada polis lain Tidak boleh Siapa yang lewat disana? Priit Makanya disana laki-laki Gak ada satu pun perempuan Dan disini perempuan semua Ada beberapa laki-laki Mereka memang khusus untuk merekam acara kita Mudah-mudahan mereka diberikan Allah istiqamah insyaAllah Hari ini Ustaz Abdul Samad tausiah Yang mendengarnya ramai Tapi selesai ini tausiahnya hilang Seperti dihembus angin Hilang Tapi tetap diingat Ditonton Disaksikan berjuta orang Dari mana? Yang membuat ceramah ini kekal abadi Karena mereka yang merekamnya Siapa yang paling banyak pahalanya? Yang ceramah apa yang merekam? Yang merekam Yang merekam Setuju semua lagi Yang merekam Anak ibu yang punya bakat Kuliah di fakultas sain teknologi Jangan katakan Kamu kuliah di mana? Saya fakultas jurusan bahasa Arab Hebat Di mana? Islamic law hukum Islam Mantap Kamu di mana? Saya ambil jurusan tafsir hadis Penghuni surga Kamu di mana? Bagian komputer, laptop, multimedia, sain teknologi Leraka Jahannam Semua ini adalah untuk menolong agama Allah Termasuk televisi Yang menyiarkan acara kita ini Menebarkan semuanya Tapi tidak semua diminta Untuk memberikan kata sambutan ke atas pentas Biasanya yang diberikan kata sambutan Berikut ini mari kita dengarkan kata sambutan Dari Bapak Ketua Masjid Berikut ini mari kita dengarkan kata sambutan Dari pemimpin kita Mereka yang berjuang Menegakkan dakwah Menegakkan sunnah Rasulullah Tidak pernah dilihat orang ramai Tidak pernah dikenal Karena memang mereka berbuat bukan karena manusia Tapi karena lillahi ta'ala Pernah gak Bapak Ibu mendengar Berikut ini mari kita dengarkan kata sambutan Yang akan disampaikan oleh kameramen Tidak pernah Mereka berjuang Tapi mereka tidak pernah tampil ke depan Oleh sebab itu Sunnah-sunnah ini harus kita hidupkan Kalau tidak Dia akan hilang Dia akan mati Tapi Allah berjanji Siapa yang meninggalkan agama ini Tidak dia tegakkan sunnah Rasulullah Apakah hancur Islam dari permukaan bumi Tidak Allah akan ganti dengan sekelompok orang Apa sifatnya Apa cirinya Allah cinta kepada mereka Mereka membalas cinta Allah Allah cinta kepada mereka Mereka pun cinta kepada Allah Dan mereka menegakkan agama Allah Tidak pernah takut kepada siapapun Yang mengejek Menyumpah Caci maki Sumpah serapah Mudah-mudahan Kita Anak cucu kita Termasuk orang yang menghidupkan Sunnah-sunnah Rasulullah S.A.W Ada saudara kita yang pakai jubah Pakai jubah panjang Sunnah Nabi Muhammad pakai Jubah Ada habaib Ada alim ulama Yang pakai sorban Sunnah Sorban itu juga Sunnah Kain Kalau diletakkan di kepala Dililit Namanya Imamah Sorban Kalau diletakkan di tengkuk Seperti ini Namanya Burdah Kalau diletakkan di atas kepala Seperti kerudung Namanya Hutrah Kainnya sama Tapi namanya bisa berbeda Kalau fungsi dan letaknya berbeda Dililitkan ke kepala Imamah Sorban Diletakkan di tengkuk Dibahu Burdah Sorban Ditutupkan ke atas kepala Hutrah Diletakkan di lantai Sebelum makan Serbet Jangan sampai salah pasang Nah Kebaikan-kebaikan ini Perempuan Diajarkan sunnah Menutup aurat Betapa bangganya Turun saya dari kendaraan Ustaz Ustaz Tolong salam anak saya Ini anak kecil Tolong doakan Ini semua juga sunnah Anak kecil Dengan sorbannya Laki-laki Anak kecil Dengan jilbab panjangnya Kenapa anaknya berjilbab Karena ibunya Mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu alaihi Wassalam Tadi kata Ustaz Sawad Sunnah itu kebiasaan Nabi Ya Tadi kata Ustaz Sawad Sunnah itu adalah Perbuatan Nabi Ya Kenapa Ustaz mengatakan Perempuan pakai jilbab Juga sunnah Nabi kan bukan perempuan Nabi memang bukan perempuan Tapi Nabi mengajarkan perempuan Menutup aurat Ya asma Wahai asma Innal mar'ata Sesungguhnya perempuan Iza balagatil ma'id Perempuan kalau sudah sampai usia Maaf Menstruasi Haid La yusrah laha Ayyura minha La yusrah la an yura minha Tidak boleh nampak dari badannya Illa hadha Wahada Yang boleh kelihatan hanya wajah Dan telapak tangan Zahiruha Wabatinuha Ini boleh kelihatan Ini boleh kelihatan Maka yang hadir di depan ini Semuanya adalah Perempuan-perempuan Yang menjalankan amalan Sunnah Nabi Muhammad Sallallahu alaihi Wasallam Yang kebetulan ada di belakang sana Atau tidak terlihat oleh mata saya Masih belum lagi pakai hijab yang sunnah Masih pakai hijab yang Setengah sunnah Namanya hijab Pasrah tapi tak rela Mudah-mudahan setelah pulang pengajian ini Menjadi sunnah yang sempurna InsyaAllah Amin Rabbul Amin MasyaAllah Hadir bersama kita Habib Nabil Al-Gadri Barakallah Fikun MasyaAllah Barakallah Jazakumullah MasyaAllah Habib Barakallah MasyaAllah Apakah ber Jemaah yang mencium tangan Bin Anak Bin Anak Abul Somad Abul Somad Ngapal nasab Saya hapal nasab Abdul Somad Bin Bakhtiar Bin Yahya Bin Ahmad Shah Sampai empat saja Yang kelima saya sudah tidak tahu Tapi mereka Tapi mereka Menghapal nasab mereka Bin 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 Sampai kepada Sayyidinal Hussein Bin Fatimah Binti Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Kenapa keturunan Nabi Lebih-lebihkan daripada yang lain Seorang sahabat Nabi Bernama Zaid Ibn Thabit Zaid Bin Thabit Mencium tangan Abdullah Ibn Abbas Abdullah Bin Abbas Masih muda Zaid Bin Thabit Usianya lebih tua Zaid Bin Thabit Mencium tangan Yang lebih muda Lalu kemudian Abdullah Bin Abbas Heran Saya lebih muda Kenapa kamu cium tangan saya Apa kelebihan saya Apa kata Zaid Bin Thabit Karena engkau Kerabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Tapi beliau Tawaduk Rendah hati Bapak Ibu Lihat gak tadi Ketika saya mau cium tangan Beliau malah gak mau Saya mau cium tangan beliau Beliau malah cium tangan saya Hampir kepala kami berlagal Begitu ternyata Dengan orang yang tawaduk Mudah-mudahan Kita tidak hanya mengikut Ajaran kakek buyut mereka Tapi juga mengikuti Bagaimana Tawaduk rendah hatinya mereka Mudah-mudahan kita bisa Bersama dengan mereka Bersama dengan Sayyidina Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Bermirsa yang dinamati Allah Itulah tadi Dinyatakan Bahwa orang yang mencintai Allah Adalah orang yang mencintai Para utusannya Dalam hal ini Kita mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Ketika kita mencintai Rasulullah Maka bukti dari rasa cinta kita adalah Kita mencintai sesama Saudara seiman Itulah yang akan kita bahas Dalam segmentasi selanjutnya Damai Indonesia Para habaib Dari ujung rambutnya Sampai ujung kakinya Mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Dari atas Bersorban imamah Nabi memakai sorban Ustaz Somad kenapa Tidak pakai sorban Saya punya sorban di rumah Ada Panjang pausat Empat meter Siapa yang memberi sorban itu Al-Habib Sayyid Ahmad Bin Muhammad Bin Alawi Bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki Di Makkah Al-Mukarramah Ketika saya datang bertamu ke rumah beliau Apa kata beliau? Ambil sorban Lalu diambilkan sorban Lalu dipakaikan ke kepala saya Aku pernah dipakaikan oleh ayahku Ayahku dipakaikan oleh kakekku Kakekku dipakaikan oleh moyangku Sampai kepada Sayyidina Ali Sampai kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Lalu kenapa Ustaz tidak pakai? Saya pernah pakai Masya Allah Saya lihat di cermin Hidung saya hilang Tapi Habib Pakai sorban Hidungnya mancung Wajahnya putih seperti cahaya bulan purnama Kemudian mereka ikut sunnah kakek mereka Memakai jenggot Berjenggot sunnah Ya Tapi sunnah ini ada yang wajib Ada yang tidak Menurut mazhab syafi'i Memakai jenggot sunnah Tapi hukumnya sunnah Dilaksanakan berpahala Yang tidak pun Tidak sampai berdosa Oleh sebab itu Jangan mengejek orang bersorban Jangan mengejek orang berjenggot Mengejeknya berarti mengejek sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Kelahi Gara-gara jenggot Yang gak berjenggot Melihat yang berjenggot Gue melihat lo kayak kambing Tentu yang berjenggot marah Aku kambing Ya kau anjing Akhirnya kelai Rusak Padahal kita disuruh Untuk menjaga persaudaraan Ukwah Islamiyah yang terjaga ini Adalah sunnah Memakai pakaian putih Habib pakaian putih Sorbannya putih Bajunya putih Ustaz Somat Sorban putih Baju putih Peci hitam Kenapa Ustaz pake peci hitam Supaya dakinya gak keliatan Nah Oleh sebab itu Maka ini juga kebaikan-kebaikan Kebaikan-kebaikan Ini harus kita lanjutkan Sampai kepada anak cucu kita Para Abaib Sampai cincinnya pun Mengikut kakek mereka Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Coba perhatikan Habib Kalau pake cincin Habib Umar bin Hafiz Dimana mereka pake? Di kelingking sebelah kanan Saya dulu heran Kenapa Habib-Habib pake cincin Di kelingking Ternyata Mereka mengikut Pake tisu Tidak sunnah Pake kelingking Ternyata dalam hadis Nabi Muhammad Pake cincin di kelingking Sebelah kanan Tulisannya Muhammad Rasulullah Nanti kalau ada yang jual cincin Ini cincin Seperti cincin Nabi Itu juga mengikuti Kebiasaan Nabi Muhammad Ustaz Somat kenapa gak pake cincin di kelingking Kelingking saya kurus Saya khawatir ketika takbir Lepas dia Allahu Akbar Lepas Ia kalau jatuh ke tanah Kalau jatuh ke murid jamaah Saya lihat Habib Umar bin Hafiz Memakai tongkat Ketika di Masjid Istiqlal Kenapa beliau pake tongkat? Ternyata Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Pake tongkat Habib Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Asani al-Maliki Pake tongkat Nanti kalau ngeliat ada Habib Pake sorban Pake jenggot Pake jubah putih Pake tongkat Pake cincin Sampai Batas yang sekecil-kecilnya pun Mereka mengikut sunnah Nabi Dan kita semua adalah orang yang mengamalkan sunnah Maka kita disebut dengan Ahlus Sunnah Wal jamaah Wal jamaah Alaikum bil jamaah Hendaklah kalian berjamaah Jamaah kita ini semua adalah jamaah yang menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallallahu alaihi wa sallam Ini Abdul Somad ini orangnya tidak mengamalkan sunnah Kenapa? Karena dia membelakangi orang yang ada tua Jadi di belakang ada orang tua Ada orang terhormat Ada keturunan Rasulullah Ada ulama Kenapa membelakangi mereka? Berarti tidak mengikuti sunnah Oleh sebab itu maka saya beralih arah ke mereka Assalamualaikum Bapak Halim ulama Para guru Semoga kita semua termasuk orang yang mengamalkan sunnah Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Begitulah kita diajarkan Menghormati orang Orang yang Sebentar aja Nanti kita akan kembali Soalnya lebih asik kemari daripada kesana Maksudnya suasananya Di sana lampunya terlalu terang Kenapa lampu itu dipasang terang? Supaya orang yang melihat Uh saya lihat kemarin acara Ustaz Somad di TV Wajahnya bercahaya Bercahaya kenapa? Cahaya iman Mereka tidak tahu lampunya seribuat Kalau lampu ini tidak dipasang Tiba-tiba di TV hitam Memang betul ini Ustaz Ahli sesat Wajahnya hitam Kita tidak bisa menilai orang dari wajah Betul Maka ahlu sunnah Sunnah mengajarkan Jangan nilai orang dari casingnya Jangan nilai orang dari warnanya Kenapa? At-taqwa ha-huna At-taqwa itu disini At-taqwa ha-huna At-taqwa itu disini At-taqwa ha-huna At-taqwa itu disini Takut kepada Allah SWT Inna Allah ala yan zuru ila ajisamikum Allah tidak melihat bentuk tubuh kamu Wala ila suwarikum Allah tidak melihat wajah kamu Yang dipandang Allah adalah Hati kamu Bersihkan hati Tapi jangan gara-gara ini besok pagi tidak mandi Ditanya sama guru Kenapa kamu tidak mandi? Allah tidak melihat bentuk wajah kamu Yang dipandang adalah hati kamu Makanya ketika bercermin melihat wajah Kita diajarkan sunnah Rasulullah Allahumma Kama hassan tahulqi Fahassin khuluki Ya Allah Sebagaimana sudah kau perbaiki bentuk fisikku Wajahku tubuhku Perbaikilah akhlak budi pekerti dan hatiku Bagi yang hafal doanya Allahumma kama hassan tahulqi Fahassin khuluki Itu sunnah Ada pun orang yang tidak ikut sunnah Oh ganteng banget ya Ini tidak mengikuti ajaran Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Dari mulai lahir Ikut sunnah Sampai masuk ke liang lahat Ikut sunnah Ketika lahir Apa yang perlu kita lakukan Menurut sunnah Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Hadisnya riwayat sunan tirmidi Bagi yang ragu melakukannya Status hadisnya Hadisun Hasan Hadis yang paling tinggi Sohih Di bawah Sohih Hasan Di bawah Hasan Daib Di bawah daib Mauduk Di bawah mauduk Tidak ada lagi Sohih Hasan Daib Mauduk Hadisnya Hadis Hasan Layak diamalkan Apa dia Sunnah mengazankan Ketelinga anak Sebelah Anak ustaz Waktu lahir Ustaz azankan Ya Saya sendiri yang mengazankan Karena itu sunnah Allahu akbar Allahu akbar Tapi Yang baru lahir Ada pun yang kemarin Anaknya belum diazankan Jangan pulang disini Panggil Anaknya udah semester satu Sini sebentar Allahu akbar Allah Apa papa ini Udah expire Tapi ini sunnah baik Diazankan Anak yang baru lahir Diberi Tahnik Bukan teknik Kalau teknik Nama fakultas Fakultas teknik Ini tah Tahnik Apa dia Ambil korma Kunyah-kunyah korma Cairan korma Berikan ke mulut anak Kemarin saya baru dapat video Dua video Comfort Bandingkan video ini Dengan video ini Yang satu dari tetangga sebelah Ada anak kecil Diberikan ke tokoh agamanya Eh anaknya nangis Tiba-tiba yang satu video lagi Anak kecil Yang sedang nangis Diberikan kepada Habib Umar bin Hafiz Eh anaknya diam Udah nonton videonya? Belum? Nanti saya kirim Anak yang diam Adam Dan Trump Diberikan kemari Malah nangis ketakutan Tiba-tiba ada anak Yang sedang nangis Diberikan air korma Diusap kepalanya Dipegang dadanya Eh anak diam Kenapa? Mengikut sunnah Nabi Muhammad Sallallahu alaihi Wassalam Kenapa ini Tahnik korma? Dulu kalau kita tanya Mbah kakek buyut Nenek kita Nek Kenapa anak kecil Yang baru lahir Dikasih korma? Pokoknya memang Dari dulu sudah gitu Jangan nanya-nanya Terima kasih telah menonton!